Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali pada pembahasan kita mengenai doa Imam As-Sajjad Salatulahu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang beliau baca pada setiap malam pada bulan Ramadan pada waktu sahur Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah kalimat pertama dari doa ini Tuhanku Janganlah kau disiplinkan aku, janganlah kau didi aku dengan hukuman-hukuman dari imu Kalimat ini, doa ini sungguh sangat menarik Jadi pertama kita coba lihat apa yang digunakan Imam As-Sajjad Salatulahu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Yaitu ukuubah Ukuubah di sini Menunjukkan atau menunjukkan pada makna Hasil Atau efek Dari sebuah amal Efek dari sebuah perbuatan Kita coba lihat dalam kamus al-ma'ani misalnya Akibah itu berarti tumit Arti kedua adalah anak atau keturunan Arti ketiga adalah akhir Sisa Istirahat Untung Apa saja yang tersisa Tunggul Ini makna umumnya Dalam Al-Quran Ukbun Itu menurut al-ma'ani ini Adalah balasan Ya Kemudian Akoba Yukakibu Ini menghukum Memidanakan Menghukum untuk kebaikan Mengajarkan Mendisiplinkan Nah ini Kalau kita melihat Dari Al-ma'ani Coba kita Ya dari Rohir Biswahani Kita bisa lihat di Ain Qobba Akoba Kata Al-Ukbu Artinya adalah bagian Ujung kaki Lalu Kata Al-Akbu Dikulakan untuk Mengertikan Anak dan Cucu Sedangkan Kata Al-Ukbu Dan kata Al-Ukba Khusus Digunakan untuk Mengartikan Sebuah Oh maaf ya Jadi yang Diatikan bagian Ujung kaki ini Al-Akbu Maaf Al-Akibu Itu artinya Adalah bagian Ujung kaki Atau tumit Kemudian Al-Akibu Ini digunakan Untuk Mengartikan Anak Dan cucu Sedangkan Kata Al-Ukbu Dan kata Al-Ukba Khusus digunakan Untuk Pahala Misalnya Dalam surat Al-Kahfi Ayat 44 Khoerun Sawaban Wa Khoerun Ukba Sebaik-baik Pahala Dan sebaik-baik Pemberi Balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Berfirman Ula Ika Lahum Obaddar Orang-orang Itulah Yang mendapat Obaddar Ini Biasanya Diatikan Tempat Kesudahan Yang Baik Dalam Kurung Yang Baik Kata Al-Akibah Artinya Pemberian Balasan Contohnya Wal-Akibah Tu'lil Muttakim Al-Akibah Ayat 128 Dan Al-Akibah Adalah Bagi Orang-orang Yang bertakwa Ini Maksudnya Adalah Kesudahan Yang Baik Jika Jika Kata Al-Akibah Diidofahkan Terkadang Ia Bermakna Siksaan Contoh Sumakana Akibat Al-Lazina Asau Kemudian Akibat Orang-orang Yang Mengerjakan Kejahatan Ini Surat Al-Rum Ayat Ini Untuk Mencoba Kita Sedikit Memahami Apa Makna Al-Ukubat Ilah-ilah Tu'atif Di Uku Bati Dalam Doa Ini Itu Kira-kira Dimaknakan Tuhanku Janganlah Kau Disiplinkan Aku Kau Didik Aku Dengan Akibat Akibat Guru Dari Perbuatanku Nah Ini Sungguh Sebuah Frasa Yang Sangat Menarik Apalagi Kalau Kita Ingat Kelanjutan Dari Baris-baris Ini Yang Sudah Kita Jelaskan Minggu Lalu Dan Janganlah Kau Jerumuskan Aku Dalam Makarmu Nah Jadi Apa yang Pesan apa Kira-kira Yang ada Di dalam Ungkapan Imam Sajjad Ini Imam Sajjad Salatullah Salamullah Alayih Ini Pelajaran Apa yang Bisa kita Ambil Dari Ungkapan Imam Sajjad Salatullah Salamullah Alayih Jadi Menurut Etro Doktor Jawa Somali Kata Al-Ukubah Disini Digunakan Untuk Menunjukkan Akibat Atau Keluaran Dari Amal-Amal Kita Jadi Kalau kita Melakukan Amal Seluruh Efek-efeknya Ini disebut O-Kubah Oleh karena itu Kadang-kadang O-Kubah Ini Diterjemahkan Sebagai Hukuman Ya Tapi Sangat Berbahaya Kalau kita Tidak Memahami Dari Akar Kata Bahasa Arab Sebetulnya Makna O-Kubah Ini Apa Kita Terjemahkan Murni Dalam Bahasa Indonesia Sebagai Hukuman Padahal Ini Adalah Hukuman Dalam Arti Hakikat Atau Akibat Dari Perbuatan Kita Sendiri Jadi Seolah-lah Kita Berdoa Pada Allah Ya Allah Jangan Kau Disiplinkan Aku Dengan Melihat Hasil Amal-Amal Burukku Sendiri Jangan Kau Disiplinkan Aku Dengan Melunggu Aku Melihat Hasil Keburukan Amal-Amal Ya Ini Berbeda Sekali Dengan Kita Memotong Misalnya Memaklakan Hukumat Itu Sebagai Hukuman Saja Tapi Kita Minta Perlindungan Pada Allah Supaya Kita Tidak Dididik Allah Didisiplinkan Allah Tidak Dipaksa Disempurnakan Allah Tapi Dengan Jalur Yang Tidak Enak Yaitu Dengan Jalur Hukumah Hukuman Allah Baik Hukuman Itu Di Dunia Maupun Hukuman Itu Di Akhirat Di Jahannam Dan Kita Minta Pada Allah Kita Pertegas Jangan Kau Jermuskan Aku Dalam Makarmu Dalam Perangkapmu Ini Masih Satu Rentetan Walah Tam Kurni TV Lapis Setelah itu Baris-baris Berikutnya Doa Kita Menegaskan Pengakuan Bahwa Semua Kebaikannya Hanya Dari Allah Kita Mau Kemanapun Mau Berbuat Baik Mau Berbuat Kita Tidak Akan Pernah Bisa Terlepas Dari Medan Kasih Sayang Dan Medan Kekuasaan Allah Menyimpang Sedikit Saya Ingat Salah Satu Pesan Dari Guru Kita Semua Allah Ya Rahim Kaya Haji Jalal Allah Ya Alham Beserta Bunda Esk Ini Dan Seluruh Guru Kita Seluruh Luhur Dan Semua Orang Yang Kita Singkai Al-Fatiha Tasbih Salah Salah Satu Doa Yang Dianjurkan Allah Ya Alham Ini Kita Berdoa Allah Majal Akhiro Akibat Dinar Khoiron Nah Ini Seolah Allah Salah Satu Terusan Dari Doa Ini Nanti Sebelum Ini Kita Bahas Menit Allah Jadikan Akhir Dari Akibat Kami Ya Kebaikan Jadi Jangan Jadikan Akhir Akibat Kami Ini Hukuman Hukuman Tapi Khoiron Jangan Kau Jerumuskan Aku Dalam Makarmu Sehingga Akhir Akibat Kami Ini Adalah Jahan Nam Atau Penderitaan Penderitaan Di Dunia Yang Dihasilkan Oleh Dosa Dosa Kita Sendiri Tapi Jadikanlah Akhir Akibat Kami Itu Kebaikan Kedekatan Dengan Nabi Dan Keluarganya Salatullah Assalamualaikum Kebahagiaan Al-Falah Kembali kepada Pembahasan kita Tentang Okubat Ada Pelajaran Pertama Yang Kita Bisa Ambil Dari Dengan Merenungi Adanya Wibungan Antara Okubah Dengan Takdib Antara Hukuman Hukuman Atau Dampak Dampak Negatif Perbuatan Kita Dengan Takdib Pendidikan Ya Seolah-olah Disini Imam Sajjad Salatullah Assalamualaikum Menjelaskan Kepada kita Bahwa Hukuman-hukuman Bahaya Itu Di akhirat Maupun Di dunia Dampak Dampak Negatif Siksaan Yang Kita Alami Yang Yang Merupakan Hasil Dari Amal-amal Kita Ini Mempunyai Tujuan Ya itu Apa Menolong Kita Untuk Belajar Sebagian Orang Itu Secara Keliru Meyakini Bahwa Kalau Allah Itu Menghukum Itu Karena Allah Murka Allah Sedih Allah Kecewa Sebagai Contoh Kita Misalnya Melakukan Maksiat Kemudian Allah Marah Allah Kecewa Sehingga Dia ingin Menyiksa Kita Untuk Memuaskan Kecewaannya Sebagai Balas Dendam Ini Sungguh Merupakan Penifatan Allah Yang Salah Kalau Kita Masih Berpikir Seperti itu Kita Harus Memperbanyak Istighfar Astagfirullahal Al-Azim Astagfirullah Wa atubu ilai Astagfirullah Wa as'aluhu Tawbah Dan Bermohon Pada Allah Taufik Pemahaman Yang Benar Terhadap Sifat Sifat Allah Namun Demikian Imam Sajjah Jolatullah Wassalamuala Atau Oleh Karena Itu Imam Sajjah Jolatullah Wassalamuala Ini Mengajari Kita Semua Bahwa Siapa Saja Yang Berpikir Bahwa Allah Itu Memiliki Kebencian Kemurtaan Kekecewaan Pada Makhluknya Dalam Yang Dianalogikan Dengan Bagaimana Seorang Manusia Atau Makhluk Itu Kecewa Marah Itu Sudah Keliru Semua Hukuman Hukuman Yang Allah Timpakkan Pada Pelaku Dosa Itu Sebetulnya Adalah Pendidikan Adalah Memberikan Kesempatan Bagi Seorang Hamba Untuk Belajar Acara Suatu Cara Tuhan Untuk Mendisiplinkan Makhluk-makhluknya Ini Mendisiplinkan Para Pelaku Maksiat Ini Sehingga Mereka Memperoleh Jalan Untuk Menuju Pada Kasih Sayang Tuhan Jalan Jalan Untuk Menuju Pada Kebenaran Subhanallah Amayasipun Mahasudi Allah Dari Semua Apa Yang Mereka Sifatkan Bila Ibadah Allah Ilmuklasi Cuali Yang Disiprotkan Oleh Hamba Allah Yang Ikhlas Dimana Diantara Hamba Allah Yang Ikhlas Ini Tentu Adalah Imam Sajjad Salat Allah Wasalam Mula Alaih Sebagai Satu Dari Ahlul Baik Nabi Yang Suci Dari Semua Nista Lahir Maupun Batu Jadi Kemurgaan Allah Itu Sama Sekali Tidak Seperti Kemurgaan Manusia Sebab Kemalaka Allah Kalau Allah Itu Maha Mendengar Itu Bukanlah Seperti Kita Semua Mendengar Kemurgaan Allah Itu Sama Sekali Tidak Seperti Marahnya Seorang Manusia Ini Adalah Dimensi Pertama Yang Bisa Kita Pelajari Dari Ungkapan Yang Sangat Indah Yang Menghubungkan Antara Ukubah Dan Tatib Bahwa Pada Gekatnya Hukuman Allah Tidak Pernah Terlepas Dari Kasih Sayang Allah Bahwa Bahwa Warahmati Wasiat Kul Masai Dan Rahmat Ku Itu Meliputi Sedala Sesuatu Ya Bahkan Rahmat Allah Itu juga Meliputi Dalam Murtaan Allah Itu Ada Di Surat Al-A'raf Ayat 156 Barah Barah Rahmat Wasiat Kul Lasyai Dan Rahmat Ku Meliputi Segala Sesuatu Juga ada Di Salah Satu Doa Alain Dari Imam As-Sajjad Salatullah Wassalamuala Yang Bisa Dilihat Dari Kitab Misbah Hulmut Hajid Wasilah Hulmut Abid Just 2 Halaman 696 Karya Sehtusi Muhammad Bin As-San At-Tusi Ya Mansabakot Rahmatuhu Gotobah Wahai Yang Rahmatnya Melalui Murkanya Wahai Yang Rahmatnya Mendahului Murkanya Ini adalah Sebuah Kaidah Filosofis Yang Jelas Bahwa Rahmat Allah Mendahului Kemurkaan Allah Bahwa Di dalam Kemurkaan Allah itu Sebetulnya Adalah bagian Dari Rahmatnya Hukuman Hukuman Allah Pada Para Pendosa Itu Adalah bagian Dari Pendidikan Allah Pendisiplinan Allah Pada Sang Hamba Hukuman Hukuman Allah Pada Seorang Hamba Itu Bukan Tuhan Itu Balas Dendam Nah Untuk Allah Terhindar Dari Seluruh Sifat Sifat Maklum Seperti Itu Tapi Allah Berkehendak Untuk Menyempurnakan Kasih sayangnya Bahkan Pada Para Pendosa Orang Yang malas Berdoa Itu Menurut Surat Kofir Ayat 60 Akan Dimasukkan Allah Dalam Jahannam Misalnya Auzumillah Minasyaiton Nirojim Bismillah Irroman Waqala Robukum Mut'uni Astajiblakum Dan Berkata Tuhan Kalian Berdoalah Kalian Kepadaku Nisaya Aku Akan Perkenankan Bagi Kalian Terus Hanya Innaladina Yastakbiruna An Ibadati Sayyad Huluna Jahannam Dah Kirim Sesungguhnya Orang-orang Yang menyembungkan Diri Dari Beribadah Kepadaku Akan Masuk Jahannam Dalam Keadaan Hina Dina Jadi Seorang Hamba Yang Enggan Berdoa Pada Allah Pada Saat Kesulitan Dia Tidak Kembali Pada Allah Pada Saat Dira Kesulitan Menghimpit Dia Tidak Terus Berdoa Pada Allah Ini Mendapatkan Adalah Merupakan Manifestasi Kesombongan Dirinya Istikbar Dari Beribadah Pada Allah Seyogianya Seorang Hamba Yang Tidak Sombong Pada Allah Terus Menerus Berupaya Bermunajat Dan Berdoa Pada Allah Tentu Terutama Dalam Keadaan Seseorang Ini Menderita Berkekurangan Seperti Kita Sekarang Merasa Sangat Menderita Dengan Penderitaan Sudara-sudara Kita Digasa Sudara-sudara Kita Yang Terpenjara Sudara-sudara Kita Yang Sakit Keras Sudara-sudara Kita Yang Dizalimi Dan Diri Kita Juga Dengan Berbagai Kesulitannya Maka Kita Harus Rajin Berdoa Pada Allah Semampunya Kalau Tidak Allah Sudah Menjanjikan Ukubahnya Apa Itu Ukubahnya Akibat Dari Perilaku Tidak Mau Atau Enggan Berdoa Pada Allah Itu Masuk Neraka Dalam Keadaan Hina Dina Tapi Kembali Dari Do'a Imam Sajjad Tadi Dan Quran Surat Al-A'raf Yang Tadi Kita Bacakan Rahmat Allah Itu Pun Meliputi Neraka Bahwa Neraka Itu Bagian Dari Pendidikan Allah Yang Tentu Luar Biasa Sakit Makanya Kita Sampaikan Pada Allah Latu Adib Janganlah Kau Adapkan Aku Janganlah Kau Jadikan Aku Beradap Janganlah Kau Disiplinkan Aku Janganlah Kau Didik Aku Dengan Rakamu Ya Allah Janganlah Kau Jadikan Aku Terperangkap Dalam Makarmu Sehingga Aku Kau Didik Dengan Jahannamu Janganlah Kau Disiplinkan Aku Kau Kembalikan Aku Kedekatan Padamu Melalui Akibat-akibat Buruk Dari Perbuatanku Termasuk Diantaranya Perbuatan Malas Berdoa Kurang Dalam Permulajat Pada Allah Dan Selalu Hanya Mengandalkan Kekuatan Dan Rencana Rencana Diri Kita Sendiri Dan Kurang Berserah Diri Pada Allah Ini adalah Bentuk-bentuk Yang akan Bentuk-bentuk Ruhani Yang Mau gak Mau Kalau kita Lakukan Terus-menerus Kita Akan Masuk Jahannam Bahkan Pada Dasarnya Bentuk Ruhani Kita Adalah Jahannam Itu Sendiri Tidak Ada Kesejukan Hati Tidak Ada Kedamaian Jiwa Dan Tidak Ada Al-Falah Atau Kebahagiaan Sejati Bagi Orang Yang Tidak Bagi Orang Yang Malas Untuk Bermunajat Pada Allah Terkhusus Di Bulan-bulan Mulia Rojab Syaban Dan Bulan Ramadan Ini Yang Merupakan Bulan-bulan Turunnya Rahmat Allah Yang Luar Biasa Allahumma Sukna Taufiq Wa To'ah Ya Allah Taufiq Untuk Senantiasa Bermunajat Dan Berharap Kepada Amu Jadi Itu Adalah Pelajaran Pertama Yang Bisa Kita Pelajari Dari Doa Imam Sajjad Wassalamuala Alaih Ini Bahwa Ada Hubungan Antara Al-Uqubah Antara Hukuman Allah Dengan Pendidikan Dari Allah Dan Kita Meminta Pada Allah Agar Tidak Mendidik Kita Melewati Hukumannya Ya Apa yang dimaksud Berikutnya Bahwa Ya Allah Jangan kau Didi aku Dengan Hukumanmu Ini Insya Allah Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Berikutnya Pada hari ini Tadi sudah kita bahas Bahwa Satu Bahwa Akibat-akibat Perbuatan buruk kita Yang kita Rasakan Baik di dunia Maupun di akhirat Itu pada dasarnya Itu pada dasarnya Adalah Bentuk Kasih sayang Tuhan Untuk mendidik kita Nah Langkah Nah langkah celakanya Buat kita Kalau kita Termasuk orang yang Menunggu Dididik Tuhan Dengan cara Merasakan Akibat-akibat buruk Dari Perbuatan kita Sendiri Baik di dunia Apalagi di akhirat Yang ketiga Bagaimana Agar kita Tidak termasuk orang Dididik Dididik Allah Melalui Hukubah Melalui hukuman-hukuman Dari Allah Melalui azab Tidak dididik Allah Melalui kemurkaan Allah Ini yang ingin kita gali Apakah ada jalan keluar Yang sebenarnya sudah Diisyaratkan Dalam Baris-baris Yang kita baca Bagaimana Cara aku Beroleh kebaikan Sedangkan memang Tidak pernah Kebaikan itu Ditemukan Kecuali dari Sisi mu Bagaimana Cara aku selamat Maksudnya ini Kalau bisa kita Minta keselamatan Yang maksimal Yaitu keselamatan Tanpa melalui Hukuman Allah Di dunia Maupun di akhirat Bagaimana Cara aku selamat Sedangkan Tidak ada yang Mampu Untuk selamat Itu Kecuali Dengan Pertolonganmu Atau dengan dirimu Ini adalah Masih dalam Satu Kumpulan Baris-baris Yang kita baca Di awal Doa Buham Sa'asumali Maka kita Permohon pada Allah Taufik Umur Kekuatan Agar Allah Mencerahkan Jiwa kita Membuka Jiwa kita Untuk Memahami Cara-cara Keselamatan Ini Sebagaimana Yang diindikasikan Sebagaimana Yang Diisyaratkan Oleh Maulak Kita Imam Sejat Salatullah Wassalamullah Alayh Dalam Doa Buham Sa'asumali Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammad Dinil Muhtar Wa Alih Al-Ad Al-Qar Wama Taufiki Ilabillah Alayta Wakaltu Wa Ilahi Un-Hib Barilah Kita tutup Majlis Yang Sangat Mulia Ini Dengan Mengirimkan Sebaik-baik Pahala Dari Majlis Ini Pada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Lapi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wala Sallam Dan Nabi Para Wali Para Sidikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklesin Bi Muhammadin Wa Ali Tahirin Para Buruk Kita Terkhusus Allah Ya Rahim Huma Sajalal Bersadak Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Bukur mereka Berdua Habibna Husin Al-Habsi Habibna Skabal Juhri Habibna Kaib Asegaf Habibna Rusdi Al-Aidrus Dan Buruk-buruk Kita Yang Lain Juga Bada Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Buarkannya Salam Mudah-mudahan Melewati Masih Disini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Dan Seluruh Kau Mu'minin Radiyallahu Al-Qur Al-Fatihah 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 Al-Fatihah